Kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang melibatkan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terus bergulir hingga kini. Terbaru, terduga pelaku dan korban sudah bertemu dan dilaporkan membahas opsi damai. Pihak kuasa hukum terduga korban merasa bahwa ada dugaan klien yang mengalami penekanan agar mau berdamai. Pertemuan kedua belah pihak dilakukan di kantor KPI Pusat Jakarta Pusat pada Rabu 8 September kemarin. Dikuti dari Tribunews.com, pengacara MS Roni Hutahayan membenarkan bahwa pertemuan yang digelar membahas soal upaya perdamaian. Terkaitan hal ini yang menduga ada pihak yang memanfaatkan kondisi emosional MS. Menurutnya, hal itu kemudian digunakan untuk menekan MS agar mau menempuh upaya perdamaian. Terlebih, pihak kuasa hukum baik terduga pelaku maupun terduga korban yang tidak ikut dilibatkan. Roni menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, kliennya telah menjalani sejumlah pertemuan dengan terduga pelaku di kantor KPI Pusat. Ia mengaku tak mengetahui pasti siapa yang memfasilitasi pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, MS langsung dihadapkan dengan satu terduga pelaku. Sementara sisanya menunggu di luar ruangan. Roni pun merasa janggal dengan adanya upaya ini. Lantaran kasus sudah diproses hukum di kepolisian serta menibatkan banyak pihak. Meski begitu, terkait dengan dugaan tekanan, pihaknya hingga kini belum memastikannya pada MS lantaran belum bertemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!